selamat menikmati di kesempatan hari ini aku akan membagikan tutorial cara mengatasi kaset pada mesin fotokopi yang tidak bisa masuk atau maket seperti ini guys nah misalkan ini kaset nomor 4 ini seringkali tidak bisa ditutup seperti ini guys nah ini bisa ditutup ya guys nah kadang-kadang dia mentok sampai sini nah ini adalah penyebabnya adalah ada pelat yang di bawah sini yang di bawah sini itu tidak ngangkat macet nah yang disininya juga macet jadi untuk hal seperti ini untuk kalian para pemula jadi tidak usah panggil-panggil dan isi jadi kalian bisa melakukannya sendiri jadi kaset yang tidak bisa masuk atau mentok sampai sini nah seperti ini biasanya guys jadi tidak bisa masuk seperti ini jadi cara mengatasinya adalah untuk kalian pengulas saja ya guys untuk kalian yang sudah senior tolong dikoreksi saja video ini jadi kalian buka ini pelat ini kalian buka nah yang ini kalian buka saja yang ini juga soket jangan lupa ditutup dibuka nah jadi ini kalian buka saja guys nah kalian keluarkan nah kalian keluarkan seperti ini nah biasanya disini guys nah yang pelat disini ini tidak tidak berpungsi dengan baik jadi caranya kalian keluarkan ini baru kalian masukkan ini ke dalam ini nah setelah kira-kira lancar baru kalian masukkan kembali ini satu unit ini tadi nah jadi itulah cara mengatasi kaset yang tidak masuk jadi untuk kalian yang pemula itu yang kejadian seperti ini itu tidak usah panggil-panggil teknisi kalian juga bisa melakukannya oke guys seperti biasa yang baru bergabung dengan channel ini tolong dibantu dengan klik tombol subscribe like, komen, lalu bagikan ke akun media sosial kalian kemudian jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat melihat video-video terbaru dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati